Obat alergi yang baik Apa sih obat alergi yang baik? Inilah obat alergi yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Obat alergi yang dimaksud dialah penggunaan tanaman obat ataupun herbal yang dikenal baik dapat. Mengatasi penyakit alergi, ada banyak sekali jenis alergi mulai dari alergi obat, alergi makanan, alergi lateks, alergi musiman, alergi binatang, alergi jamur, dan asma. Masing-masing jenis pengobatan yang dibutuhkan bisa jadi beda dari jenis-jenis alergi yang disebutkan. Tampaknya tidak semua alergi bisa Anda tangani di rumah dengan tanaman herbal. Kali ini kami senang membahas bagaimana obat alergi dapat mengatasi asma, salah satu jenis alergi yang memengaruhi sistem pernapasan Anda. Asma seingkali menyebabkan sesak napas. Salah satu jenis tanaman herbal yang bisa Anda gunakan untuk mengatasi asma ialah daun sembung. Ketika sudah diekstrak, maka daun sembung yang mengandung alkaloid dapat membantu melancarkan peredaran darah dan bekerja sebagai pelega pernapasan. Apakah ada bukti ilmiah yang mendukung penggunaan daun sembung? Biasanya uji coba obat-obatan dan herbal dapat dilakukan dengan melibatkan 35 jenis marmut yang peka terhadap zat histamine, zat pemicu asma, sehingga ini mengidap asma. Tampaknya penggunaan ekstrak daun sembung sebesar 621,7 mg dapat disamakan dengan takaran obat anti-asma yang ada di toko obat. Secara tradisional Anda dapat merebus 7 lembar daun sembung yang sudah dikeringkan dengan 3 gelas air, lalu direbus hingga 1 gelas. Anda dapat meminumnya 3 kali selama sehari. Ada pula jintan hitam yang mengandung zat aktif timokuinon yang memiliki peran sebagai penurun histamine dan anti-peradangan. Sekali lagi, guna membuktikan keefektifan dari jintan hitam dibuatlah penelitian yang melibatkan beberapa ekor mencit. Setelah tikus ini terkena asma, barulah minyak jintan hitam diberikan. Hasilnya penurunan persentase pada peradangan saluran pernapasan, hal ini setara dengan anti-histamine generasi 3. Apabila Anda memiliki minyak jintan hitam, cobalah untuk meminumnya sebanyak 1 sendok takar sebesar 5 cm3 setiap harinya. Sebuah penelitian lain yang dilakukan oleh dokter. Neil Solomon dari Universitas Johns Hopkins memperlihatkan khasiat non-nijuis dalam mengobati beragam penyakit, salah satunya ialah alergi. Penelitian ini melibatkan lebih dari 1.227 ahli kesehatan dari 80 negara. Berdasarkan pengamatan dari 3.198 orang yang mengalami alergi ada 86% dari jumlah itu yang berhasil tertolong dengan mengonsumsi non-nijuis. Herbal ini juga mengandung alkaloid aktif yang bekerja sebagai anti-inflammasi. Non-nijuis sendiri berasal dari buah tropis yang dikenal sebagai buah mengkudu atau noni. Pengolahan buah noni menjadi non-nijuis tidaklah mudah ataupun terlalu sulit. Namun, untuk menciptakan kualitas rasa yang enak dan aroma yang menyenangkan tidak selalu mudah, Anda mungkin dapat menghasilkan noni-nijuis sendiri dengan menghancurkan buah mengkudu. Dengan blender, namun proses membuang biji dan penyaringan hingga mencapai warna yang jernih. Seringkali butuh waktu lama, maka cara termudah untuk mendapatkan manfaat noni-nijuis ialah mengonsumsi yang sudah diolah dalam botol 750 ml dengan takaran 25-100 ml sekali minum. Hasil bisa berbeda. Informasi dan pernyataan yang dibuat adalah untuk tujuan pendidikan. Tidak dimaksudkan untuk menggantikan nasehat dokter Anda dan bukan menjadi pengganti layanan medis konvensional. Jika Anda memiliki kondisi medis atau masalah kesehatan yang parah, temui dokter Anda. Terima kasih.